Terima kasih telah menonton Insiden bermula saat helikopter berangkat ke Ravah untuk mengevakuasi seorang teknisi yang terluka pada selasa 10 September 2024 malam. Namun saat hendak mendarat pada Rabu 11 September 2024 dini hari, helikopter justru menghantam tanah di dekat kamp tentara. Militer Israel telah melakukan penyelidikan awal terkait jatuhnya helikopter tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa helikopter jatuh bukan karena tembakan musuh, sebab kecelakaan terjadi saat helikopter sudah terbang rendah untuk mendarat. Selain menewaskan tentara, insiden ini juga membuat helikopter rusak parah. Seluruh penumpang yang terluka kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Saat ini, militer Israel masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab helikopter jatuh saat mendarat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!